Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Backpacker Unik Channel informasi terupdate kegiatan ibadah haji di Tanah Suci, Arab Saudi, Mekah, dan Madinah Al-Munawar Baik teman-teman, hari ini saya akan mengupdate tentang kegiatan jama' haji di sekitar Masjid Nabawi Perlu teman-teman ketahui pada musim haji kali ini ya keadaan suhu dan cuaca di Arab Saudi relatif lebih ekstrim daripada tahun-tahun sebelumnya Hal ini bertepatan dengan musim panas di Arab Saudi sehingga suhu di Arab Saudi itu khususnya di kota Madinah jika pagi hari itu di sekitar 32 derajat Celcius kemudian di siang hari hingga mencapai 45 derajat Celcius suhu ini pasti sangat panas bagi para jama' haji yang biasa di Indonesia suhunya rata-rata di angka 32-35 derajat Celcius pada musim haji kali ini Masjid Nabawi sangat ramai sekali berbagai jama'ah setelah berdatangan dari penjuru dunia dengan cuaca yang sangat ekstrim ini banyak diantara jama' haji kita kaget ya menghadapi menghadapi panas demikian beberapa rekomendasi yang bisa saya sampaikan kepada para jama'ah haji yang baik yang masih di tanah air dan dia masuk gelombang pertama maupun gelombang kedua bahwa ketika di Masjid Nabawi setelah melaksanakan sholat-sholat fardu keluar dari hotel kemudian ke Masjid usahakan untuk mencari tempat lebih teduh baik itu ketika sholat zuhur maupun ketika sholat asar usahakan mencari pinggiran-pinggiran jalan yang relatif tidak langsung mengenai sinar matahari tidak langsung mengenai badan kita gunakan selalu alas kaki ya sendal jangan sampai tertinggal ketika Bapak Ibu jama'ah haji sudah masuk ke Masjidin Nabawi amankan sendal Bapak Ibu jangan diletakkan di penitipan sendal maupun di loker-loker sesuatu hal yang biasa jika saatnya waktu masuk sholat Masjid Nabawi akan selalu penuh sehingga ketika Bapak Ibu masuk ke pintu satu belum tentu Bapak Ibu akan keluar dengan pintu yang lain sehingga lebih aman sendal Bapak Ibu diplastikin dibawa ke dalam masjid hal ini untuk menghindari menghindari hilangnya sendal Bapak Ibu atau karena Bapak Ibu keluar dari pintu yang berbeda ketika Bapak Ibu keluar dari pintu yang berbeda dan cuaca sangat terik lantai sekitar Masjid Nabawi itu sangat panas sekali ini akan mengakibatkan kaki-kaki Bapak Ibu akan melepuh selain itu Bapak Ibu usahakan selalu membawa air minum karena cuaca yang sangat ekstrim ini akan cepat membuat kita dehidrasi nah jika Bapak Ibu salah satu keadaan terjadi seperti kehilangan sendal atau Bapak Ibu sendalnya taruhnya di mana lupa dan Bapak Ibu kehabisan air minum silakan Bapak Ibu bisa menghampiri pos-pos petugas PPIH terdekat dengan seragam baju putih dan rompi warna hitam bertuliskan petugas haji Indonesia atau Bapak Ibu juga bisa menyimpan nomor WA senter haji yang ada di deskripsi video ini terima kasih demikian info terupdate terkait ibadah haji mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh